Anggota DPRD Magetan, Rita Haryati, memborong aneka makanan dan minuman di Pedagang Kaki 5, Jalan Raya Pasar Barat, Kecamatan Barat Magetan, Jumat Sore. Bukan untuk konsumsi pribadi atau keluarga, legislator yang duduk di Komisi B ini membagikan makanan ringan yang diborong itu ke pengguna Jalan Raya Barat. Selain berbagi saat bulan puasa, aksi borong jajanan ini dilakukan untuk membantu perekonomian para pedagang yang masih terdampak pandemi COVID-19. Selain memborong makanan, Rita juga membagikan minyak goreng kemasan kepada pedagang yang memang menggunakan bahan minyak goreng. Momen bagus buat berbagi riski, kita buat acara kakcilan dengan cara membeli dari pedagang-pedagang. Padanan tadi kan menituti, kita beli, pedagangan mereka, terus kita bagi-bagikan. Terus untuk pedagang yang memakai minyak, kita berikan bantuan minyak, 2 liter minyak. Kami prihatin melihat harga minyak yang segini yang tinggi, ini sebagai wujud kepedulian kami kepada masyarakat. Dengan saya digorong, terus dapat bantuan minyak, pokoknya sangat membantu kita, pedagang-pedagang yang banyak dengan minyak goreng. Tadi dapat berapa minyak goreng itu? Minyaknya 2 liter. Sangat membantu mas ini minyak goreng? Sangat membantu sekali, meringan. Kalau minyak goreng masih mahal mas ya sekarang? Oh mahal mas, biasanya 2 liter, 28 ribu, sekarang 50 ribu. Mahalnya minyak goreng di pasaran tentu memberatkan bagi para pedagang yang baru bangkit dari pandemi. Di sisi lain, minyak curah yang lebih murah juga sulit didapat.